Intro Dengan didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan dua anggota kepolisian dari Polsek Saksapor yakni Brikka Rustam Tawil dan Brikka Rony Wacano Dixon melakukan tetap muka Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tamro Dixon Makalikis yang telah dinyatakan hilang oleh pihak berwenang setelah dilakukan pencarian oleh Basarnas dan TNI Angkatan Laut sejak 24 Desember silam terlihat sangat berbahagia Perkesempatan bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kabupaten Tamro tersebut Dalam tetap muka tersebut Dixon menceritakan suka dukanya selama 11 hari terapung di laut lepas dan hanya mengandalkan buah kelapa yang ia temukan di lautan untuk bertahan hidup Pada kesempatan itu juga dalam keterangan pers Bupati Managaskan bahwa Pemda Kabupaten Tamro akan menanggung seluruh biaya kepulangan Dixon Makalikis Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa adanya kepedulian pihak pemerintah dan masyarakat Tamro kepada warga Kabupaten Tahuna yang ditemukan pada 4 Desember silam Sambil menunggu kepulangannya Dixon akan selalu dibawa pengawasan pihak kepolisian dari Polsek South Support Dan sesuai rencana, kepulangan Dixon akan didamping oleh Kepala Dinas Perikanan mewakili pihak pemerintah Kabupaten Tamro serta dikawal oleh dua anggota polisi yang pertama kali menolong korban hanyut tersebut Berbagai persiapan dan koordinasi bersama pihak pemerintah Kabupaten Tahuna telah dilakukan dan saat ini sedang menunggu kedatangan Dixon untuk kembali berkumpul dengan keluarganya Dan selama dia tinggal disini tetap masih dibawa pengawasan pihak kepolisian pun nanti berangkat ke sanggintah laut sana juga akan diantar oleh dua orang Bapak sendiri komisi ditambah dengan perwakilan dari pemerintah daerah yang bisa tiba nih selamati sanggintah laut sana dan bisa menjumpai keluarganya disana Pesan bahwa pada masyarakat di Kepokotan Tamro juga sebaliknya kita harus lihat ini jadi contoh dan semua masyarakat tanah popua bahwa ya pekerjaan pokok atau tugas bagi nelayan boleh tetapi kan harus waspada hati-hati karena ini bisa sebaliknya nelayan di Tamro bisa hanya sampai di sanggintah laut sana Dari Sausapor Kabupaten Tamro Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan